Lo 11, gue 12. Lo gak jelas, gue lepas. Begitulah potongan pantun dari Gus Jasil. Mungkin malah bisa kita telaah, guys. Itulah cerminan dari hatinya Caim. Pantun yang dilantunkan oleh Gus Jasil gak sembarangan. Wakil ketua umum dari PKB itu dikenal dekat. Bahkan besti dengan ketua umum Caim. Gus Jasil yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR dengan masa jabatan 2019-2024 itu. Beliau adalah pemilik suara terbanyak PKB. Jadi bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi nih pantun itu pasti kode. Kode-kode yang dialamatkan dengan jelas, guys. Kemana yuk? Memang waktu 11 bulan lamanya bukan waktu yang sebentar. Bisa membuat hati seseorang menjadi gundah-gulana. Dikarenakan belum juga dipinang, guys. Jadi cawapresnya, Pak, Prabowo. Ini kalau kita tarik ke belakang ya, inget gak loh? Keputusan Ijtima Ulama Nusantara, kalau gak salah bulan Januari ini nih, mendesak penetapan pasangan, guys. Prabowo Caimin. Kalau bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan, guys. Nah, lalu nih pada bulan Juni 2023 nih, PKB lagi-lagi memberi ultimatum, guys. Agar penentuan pasangan capres nih, dan cawapresnya dari KKIR dilakukan pada akhir bulan tersebut. Nah, di luar ancaman dari PKB ini, ternyata Partai Gerindra mengklaim, guys. Ada lima partai baru yang akan bergabung di koalisinya. Nah, tapi kok pidatonya Opa Wowo di deklarasinya Partai Bulan Bintang tuh, PBB, kok agak setengah memohon ya, agar Caimin gak kemana-mana. Gus, jangan kemana-mana, Gus. Sementara itu, pada 27 Juli lalu nih, PKB juga terus digoda oleh PDI Perjuangan untuk bergabung di porosnya dan mendukung siapa? Si Rambut Putih. Nah, bahkan si Rambut Putih sendiri nih, juga ketemu Caimin loh. Kok non, isi pembicaraannya adalah salah satunya adalah dalam usaha untuk mengajaknya masuk, guys. Nah, PKB makin gencar nih, ultimatum Gerindra akan pergi dari koalisi. Jika tidak akan segera menunjuk Caimin sebagai siapa? Baca wapresnya Opa Wowo. Posisi saling ngunci nih, dari koalisi KKIR, emang makin jelas. Itu kalau menurut gue ya. Nah, padahal nih, Opa Wowo sangat membutuhkan PKB untuk elektabilitasnya di Jawa Timur. Kan Opa Wowo udah dua kali kan, pilpres lalu kan, kalah terus kan, suaranya di kantong-kantong PKB. Emang nanti nih, battlegroundnya itu ada di Jawa Timur. Nah, selain Caimin nih, kan Opa Wowo udah beberapa kali nih, iya kan, ketemu sama Kofifa. Nah, kabar burunya nih, tawaran dari Opa Wowo, ibu Kofifa, nggak usah pikirin biaya dan partainya. Biar Opa Wowo katanya yang carikan. Tapi, kabar terakhir nih, setelah sholat istiqoroh, ibu Kofifa katanya lebih milih nih, untuk ikut dalam kontestasi nanti nih. Gubernur Jawa Timur, yang kedua kalinya. Berarti Opa Wowo ditolak guys. Ingat kan lho, Opa Wowo kalah dua kali dengan siapa? Pak Jokowi kan? Nah, salah satu sebabnya itu adalah apa? Beliau kalah sembilan juta suara di kantong PKB Jawa Timur. Sementara nih, PKB ini kan basisnya di Jawa Timur. Iya kan? Jadi, Cak Imin tahu betul, kalau Opa Wowo, pasti butuh dia. Hah? Nggak? Ini maksudnya, si Opa butuh orangnya, atau partainya sih? Atau PKB-nya itu? Hah? Apalagi nih, sekarang tren Opa Wowo, kayaknya sih sedang di atas angin. Unggul dikit lah, dari capres yang lainnya. Unggulnya juga cuma margin error kok. Jadi nggak usah pede-pede amat. Nah, di satu sisi nih, gimana Cak Imin nggak goya guys? Orang yang goda itu, punya sejarah panjang dengannya. Ini info aja ya guys, PDI Perjuangan, sebagai partai nasionalis, kan udah pernah kerjasama dengan PKB. Ingat kan lo? Semenjak lahirnya PKB. Walaupun nih, sempat juga nih, PKB pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Ingat nggak lo? Di eranya nih, Pak SBY. Iya kan? Nah, tapi, di era Presiden Jokowi nih, mereka berdua, Ibu Mega dan Cak Imin, kembali lagi bersama. Nah, pada waktu Ibu Mega memberikan pidato politik nih, di acara deklarasi partai koalisi, yang mendukung Pak Jokowi itu, kalau lo ingat, sebagai calon presiden, itu kan sekitar, kalau nggak salah, sekitar 2014 lalu. beneran. Nah, Ibu Mega berkata begini, saya buka rahasia ya, saya panggil dia ini Imin, anak yang hilang. Kata Ibu Mega begitu. Dan, disambut, tawa semua orang guys, yang hadir, di kantor DPP PDI, Lenteng Agung. Pada 14 Mei, 2014 lalu. Nah, Ibu Mega kemudian mengungkapkan, alasan kenapa, dirinya menyebut, Cak Imin itu sebagai, anak hilang. Menurutnya semua berawal, dari toko senior PKB, yaitu Gus Dur. Gus Dur meminta Megawati, menjaga dan memimping, Cak Imin. Ibu Mega berkata begini nih, waktu itu Gus Dur bilang, ada dua ponakanku, yang harus dirawat sampean. Kata Ibu Mega, menirukan perkataan dari Gus Dur. Ia lalu bertanya guys, kepada Gus Dur, siapa Gus sosok yang dimaksud, dan dititipkan kepadanya. Gus Dur pun menjawab, dua orang yang dimaksudnya, ialah, Muhaimin Iskandar, dan, Syaifulah Yusuf. Menurut Megawati, Gus Dur menitipkan Cak Imin, dan Syaifulah Yusuf, kepadanya nih, karena ada kemiripan, antara PDI Perjuangan, dan Nadatul Ulama. Tuh. Nah, sementara itu, di lain sana nih, Opa Wowo malah lagi bimbang. Ini doi bimbang terus. Mana nih yang paling baik nih, untuk mendampinginya, di Pilpres nanti nih. Apakah berdampingan dengan, anak emasnya dari Jokowi, yaitu, nih, Erick Thohir, yang untuk sementara waktu nih, ditolak mentah-mentah. sama Cak Imin. Atau malah nih, berdampingan dengan, anak kandung dari Jokowi. Yaitu, Mas Gibran. Nah, kalau ini nih, masih kita harus tunggu, sama-sama. Keputusan MA guys. Bagi saya, itu adalah uji materi yang ada di MK. Terkait dengan usia calon presiden, dan calon wakil presiden. Ini pasti ditunggu-tunggu ini. Karena disitu, akan menentukan dinamika, kedepannya kayak apa. Lalu, posisi Cak Imin ada di mana? Lo kan pasti tanya kan? Nah, ini dia. Cak Imin ada di posisi, ya, dia bisa aja bertahan di KKIR. Fight buat posisi cawa presnya. Buat dampingan Opa Wowo. Bisa. Atau nih, dia bisa bertahan di KKIR, tapi, harus legowo. Menjadi sponsor utama. Dari penentu nih, siapa yang menjadi cawa presnya Opa Wowo. Emang enak. Bisa juga nih, Cak Imin cek toko sebelah. Alias, lompat ke tetangga sebelah. Toh kan juga peluangnya sama. Iya kan? Nggak jadi cawa pres juga. Sama-sama. Iya nggak? Atau, nih atau nih ya, atau malah Cak Imin bisa. Bareng Partai Golkar. Bikin poros baru. Mau gitu? Kalau menurut gue nih, itu pilihan terakhir. Yang ada di benak doi. Beneran. Jangan-jangan nih, Opa Wowo malah lebih memilih siapa coba. Erick Thohir. Beneran. Tapi tunggu deh. Tunggu, tunggu, tunggu. Emang kalau misalnya Gerindra nih, koalisi sama PAN, emang udah cukup? Yang ada kan kalau Cak Imin ngambek nih, terus cek toko sebelah, malah nanti Opa Wowo nggak jadi nyapres. Karena nggak cukup suaranya. Mendingan nih, kalau menurut gue, Cak Imin, negosiasi aja deh. Sama yang udah pernah kerjasama lama. Jadi bisa sama-sama ikut. Gerak cepat untuk Indonesia maju. Bareng siapa? Si Rambut Putih dan Pak Jokowi dong. Iya kan? Ingat, dukungan Jokowi kepada si Rambut Putih itu udah real. Tindakan nyata. Bukan kaleng-kaleng. Beneran. Tindakan yang dibutuhkan buat pencapresan dan pemenangan siapa? Beliau. Nah kalau Opa Wowo, kan bisanya cuma main persepsi. Iya kan? Udah. Gue mau pantun juga. Biar mirip Gus Jazil. Nih ya, gue coba. Lu sebelas, gue dua belas. Lu nggak setia, gue lepas. You. 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 You.